selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersyukur itu ibadah kelas berat dan bersyukur itu nikmat orang yang tidak bersyukur tidak pernah senang tidak pernah bahagia kenapa dia tidak bersyukur? berarti dia tidak merasa senang berasa tidak cukup, berasa tidak bagus tapi setiap orang yang bersyukur itu berarti dia sudah puas menikmati apa yang diberikan senanglah dia kenapa kita manusia perlu beristik karena kita manusia itu cenderung sebenarnya buat salah itu tadi kurang bersyukur sudah salah itu kurang mengingat Allah sudah wafil berapa kali kita ingat Allah berapa jam tidak ingat mengingat Allah itu harus 24 jam kalau bisa sepotong tidur lah tidurnya pun zikir salah mengingat Allah dan itu yang menjadi tema kita di sore hari ini dan kami ajak Anda ikut nanti untuk bergabung di line telpon 021-845-1512 SMS dan juga WhatsApp di 081-111-999720 baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursadin wa alihi tawhirin wa sahabil mayamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah puji dan syukur kehariban Allah subhanahu wa ta'ala salamat dan salam kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad salamat pada keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang baik judul kita saat ini adalah istighfar waktu itu sampai disampaikan tadi bahwa bulan terajab dan syaban itu adalah bulan istighfar kalau dianjurkan untuk banyak beristighfar minta ampun kepada Allah karena kita cenderung lah banyak melakukan kesalahan kesalahan berbuat melanggar hukum melanggar peraturan kesalahan tidak berbuat sholat kita kurang rapi ibadah kita kurang ingatan kita pada Allah kurang bersyukur juga kurang jadi kita banyak astagfirullah astagfirullah bagaimana bacanya banyak banyak sekali tapi saya perhatikan di Quran itu setiap istighfar yang konsep dari Allah ajaran dari Allah istighfar kita itu harus diberingi dengan menyebut ampun untuk ibu bapak jadi ada lagi ada lagi ada lagi ini bagus jadi ya Allah ampuni saya kasianilah saya juga ibu bapak saya dan berilah saya tawbad kepadamu tawbad itu artinya kembali kembali menjadi hamba Allah tidak minggat-minggat lagi tidak jauh-jauh lagi itu nantilah kita baca bersama insyaallah mulai kita nih dari surat Nuh ayat 10 sampai 20 ayat 10 sampai 20 yang ada membuka Quran yang ada artinya silahkan surat Nuh ayat 10 sampai 20 ayat 10 mengenai kewajiban beristighfar firman Allah subhanahu wa ta'ala diucapkan oleh Nabi Nuh untuk kaumnya tapi diwajibkan kepada kita fakultu istaghfiru mintalah ampun setiap ada kata kerja diawali dengan istah istah alif sinta itu selalu meminta istahana meminta bantuan istakoma ingin apa itu konsisten istaghfir aku mohon ampun istaghfiru bentuk order mintalah ampun kepada yang memelihara dirimu insyaallah oleh yang suruh kita minta ampun kepadanya masa dia gak terima coba dia suruh bala ya Rabb ya Allah ya Tuhan aku selalu mohon ampun kepadamu terutama di bulan bulan rejab dan syaban ini istaghfiru rabbakum yang melihara kamu kenapa innahu bahwa sesungguhnya Allah itu karna khufar dia adalah yang maha pengampun setiap yang minta ampun diampuni asal serius minta ampun diampuni perbanyak istighfar pada bulan rajab dan syaban silahkan ngajukan permohonan ampunan langsung diampuni Allah insyaallah itu satu kita mulailah astaghfirullahaladzim 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 mari kita baca lagi minta ampun minta disayang buat kita buat ibu bapak selalu itu ibu bapak dan diterima taubat kita tiga kali ya bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim Allahumma gafirli ya Allah ampuni saya Allahumma gafirli warhamni sayangi saya warhamni wawalidayah dan kedua ibu bapak saya watub'alaya dan taubat terima taubat saya Allah kemudian ayat selanjutnya sebelas istighfar membawa rezeki ini jadi kalau ada kurang rezeki jangan diam saja berdoa dan ikhtiar ikhtiar dan berdoa tidak cukup ikhtiar saja tidak cukup doa saja banyak istighfar insyaallah usahanya akan berhasil karena orang istighfar itu berarti dia sudah terbukti menuhankan Allah sudah terbukti dia menumpu harap kepada Allah dia tidak sombong kepada Allah yang tidak istighfar itu orang yang sombong orang yang sombong tidak disenangin oleh Allah bersalah merasa benar bersalah merasa benar itu yang berat istighfar minta ampun insyaallah rezeki turun diberikan Allah dengan cara dia kita tidak bisa memahaminya bisa saja orang berurusan dengan kita padahal itu kiriman Allah insyaallah yakin saja bismillahirrahmanirrahim yursilus sama alaikum midrara tadi kan sudah bilang istighfar minta Allah ampun dia maha pengampun dia akan turunkan dari langit hujan yang banyak hujan ini air ya simbol kemakmuran karena dari hujan itulah adanya buah-buahan adanya jagung meras padi semua dari air hujan rezeki luar biasa jadi bukan hujan yang rezeki dari hujan itu timbul itu rezeki juga tapi dari hujan keluarlah tumbuh-tumbuhan itu jadi dengan istighfar itu akan dapat rezeki arti arti nuzul itu hujan itu rezeki air hujan itu jatuh diturunkan di gunung kenapa agar dia menyentuh semua biji-bijian yang dikubur di tanah biji-bijian yang jatuh dari pohon terpendam di tanah disentuh air itu tumbuh hayat menjadi hayat hidup tapi bukan hidup seperti manusia ruh dia hidup hayat biji duku yang kecil hitam itu tumbuh jadi batang kayu duku tinggi menjulang ke atas berdaun dindang keluar duku-duku yang berit banyak-banyak luar biasa lainnya sayuran-sayuran semua turun rezeki dari Allah tidak ada rezeki yang bukan dari Allah tidak ada sekecil apapun tidak ada yang kita makan yang kita minum yang bukan bikinan Allah tidak ada kueh apapun namanya itu dari mentega ada terigu ada garam ada gula semuanya bikinan Allah manusia hanya mengaduk mari kita sadar bersyukur kepada Allah mohon ampun tak sudah berapa ton daging yang kita telan susu yang kita minum nasi yang kita makan buah-buahan yang kita makan jus buah yang kita minum apakah sudah bersyukur sedikit syukur kita bahkan lupa baca bismillah minta izin kepada Allah memakan rezekinya itu karena kita kurang bersyukur kita mohon ampun mari sama-sama lagi astaghfirullah li astaghfirullah li waliwalidayah satu lagi Allahumma gfirli warhamni waliwalidayah watub'alayyah Allahumma gfirli warhamni waliwalidayah watub'alayyah Allahumma gfirli Allahumma gfirli kasihanilah saya juga ayah ibu saya dan terimalah taubat saya insya Allah bacalah itu nanti dihafal ya insya Allah sudah banyak yang hafal teruskan yang ayat 12 istighfar mendapatkan anak nah yang sudah berapa lama kawin, nikah, belum punya anak silahkan banyak-banyak istighfar ini ayatnya semua ini yang saya sampaikan dari Quran tidak ada yang katanya semuanya berdasarkan Al-Quran Al-Quran pegang teguh banyak hadis menyatakan di akhir zaman banyak bohong banyak dusta tafsir palsu hadis palsu ceramah palsu ceramah bayaran dan sebagainya hati jalan keluarnya apa itu masalah solusi dari masalah-masalah ini apa pegang teguh Al-Quran hadisnya seperti itu di zaman penuh fitnah di zaman banyak bohong zaman banyak hoak hoak apa hak hoak jadi ada nabi sudah tahu dan disampaikan oleh Allah pegang teguh Al-Quran kalau perlu gigit dengan tarikmu artinya apa jangan digigit Quran ini maksudnya bahasa kias pegang teguh jangan lepas sampai di akhir zaman ini orang yang memegang agama seperti seperti megang bara api yang jujur menyampaikan agama akan dimusuhi oleh orang-orang yang takut diterapkannya agama mereka akan rugi mereka takut banyak yang takut kepada ajaran Islam walaupun ajaran Islam yang baik kalau takut pada ajaran ISIS wajar tapi kalau takut pada ajaran Islam yang rahmatkan di alamin itu aneh aneh nah pada zaman seperti sekarang ini jangan lepas dari Al-Quran ya kita lanjut cuma dari Al-Quran dan Allah akan berikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak jadi yang sedang rezekinya kurang silakan banyak istighfar yang belum punya anak sudah kepingin dapat anak banyak istighfar insya Allah ini Allah yang nawarin Allah yang ngatakan Allah yang berjanji jangan ragu perbanyak istighfar siang malam di mobil di jalan di kasur mau tidur dimana saja istighfar selalu istighfar buat diri sendiri dan orang tua lainnya terserah seperti itu tadi Astagfirullah mari sama-sama Astagfirullah saya taubat terimalah taubat insya Allah jangan combong kepada Allah minta dia yang tawarin ini dia yang nawarin sampai dikasih lebih banyak minta ampun kalau banyak minta ampun nanti akan kuberikan rezeki akan kuberikan anak dan akan dimakmurkan surga ini kata kias nanti di akhirat surga tapi disini dimakmurkan insya Allah punya rumah seperti surga gitu maksudnya rumah cakep bagus ada kolam renang ada air situ wajah alaikum nan haro buat secara umum negeri kita insya Allah juga akan subur kalau banyaknya istighfar dibuatkan sungai-sungai kenapa ini negeri masih aman kenapa di dunia masih aman kenapa negeri kita Indonesia masih aman karena banyak yang istighfar kalau sudah ada yang tidak ada yang istighfar lagi bencana banyak kekeringan dan sebagainya berkat yang istighfar jadi aman sedikit yang istighfar ada sedikit bencana banyak yang istighfar insya Allah selamat makmur bisa kaya negeri kita kaya banyak macam-macam tapi tidak makmur karena banyak orang sombong dan tidak mau minta ampun pada Allah kita muslimin wahai muslimin beriman pada Allah dekat sama Allah Tuhan ya Allah istighfarlah insya Allah diampuni pagi malam siang malam kita banyak salah ibadah tidak kurang rapi ingat Allah tidak banyak banyak lupanya daripada ingat pada Allah bahwa Allah melihat kita Allah mengetahui perbuatan kita banyak kita lupa kesadaran beriman sedikit banyak gofilnya lalainya astagfirullah 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 nah begitulah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini ayat 10 tadi memerintahkan beristighfar bahwa Allah maha pengampun yang 11 Allah akan berikan rezeki dari air dari hujan yang akan keluar tumbuh-tumbuhan negeri kita bisa subur makmur kita bisa ekspor buah-buahan keluar bukan kita banyak impor buah-buahan pedang negeri kita subur air cukup lahan banyak ternak kita juga kurang beli daging terus dari luar tanah kosong banyak rumput penuh dimana-mana orang anggur untuk bekerja di pertenak banyak juga jadi apa yang bikin kita bisa impor daging kekurangannya dimana tenaga banyak pengangguran lahan banyak kosong di gunung dimana-mana rumput banyak apalagi keberkahan kurang banyak yang sombong tidak mau minta ampun kepada Allah merasa benar terus merasa benar terus malah nyalahkan yang lain tidak bisa menyalahkan diri sendiri perlu muhasabah muhasabah itu mengadili diri sendiri kita jadi jaksa penuntut terhadap diri kita kenapa kamu kurang bersyukur mengapa kamu surat tidak khusyuk mengapa kamu kurang sayang kepada masyarakat itu kita salahkan diri kita baru kita banyak bisa istighfar sadar banyak kekurangan kita banyak kesalahan kita terus istighfar terus astagfirullah 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 liwali walidayah walil mu'minin wal mu'minat ya Allah ampuni saya ibu bapak saya dan semua orang beriman yang laki maupun yang berwan astagfirullah liwali walidayah walil mu'minin wal mu'minat itu baru kita tidak sombong Allah paling benci orang sombong istighfar merasa paling benar paling soleh tidak punya salah astagfirullah manusia itu bisa menjadi salah besar karena tidak merasa bersalah merasa bersalah itu satu ni'mat orang yang mendapat hidayah itu orang yang selalu merasa bersalah banyak itu sering dengar nih pendengar-pendengar SMS atau bertanya ustaz saya solat saya kurang husu ini saya kurang ini itu orang baik itu sudah dapat hidayah kalau yang tidak baik di SMS atau di terpun nyalakan orang lain ada orang begini ada orang begitu janganlah kalau ada yang salah ya boleh nanya kalau orang ingin tahu bahwa itu salah tidak apa-apa tapi lebih baik kita mengoreksi mengadili diri kita sendiri dengan merasa salah orang menjadi benar karena banyak terlalu merasa benar bisa jadi salah orang yang merasa berilmu tinggi pintar menjadi bodoh karena dia tidak butuh lagi belajar dan merasa pintar akhirnya jadi bodoh ketinggalan orang yang merasa tidak tahu dia akan mencari tahu akhirnya menjadi alim kita lanjut ayat 13 bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah tumpuan harapan itu harus kita yakin Allahus samad Allah tumpuan harapan bergantung kita kepada Allah bergantung kepada selain Allah syirik itu syirik disitu syirik itu sekali lagi saya sering sampaikan ini berulang-ulang syirik bukan di kuburan bukan di salib bukan di macam-macam itu di foto-foto di patung-patung itu urusan patung syirik itu ada di hati kita bila kita menumpuh harap takut kepada selain Allah lebih tinggi itulah syirik di hati di perasaan kita itu siapa yang ada di benak di hati kita yang kita harapkan siapa Allah jangan gantungkan harap kepada selain Allah Allah segalanya cukup aku punya Allah Allah segalanya bagiku dialah penyelamat dialah pemberi rezeki dialah penyayang hanya kepadanya aku mengharap hanya kepadanya aku mohon hanya kepadanya aku takut dialah yang ku takuti dialah yang kuharapkan dialah yang kusegani dia yang kumalui itu namanya iman tidak boleh takut kepada selain Allah lebih tinggi daripada kepada Allah jadi jangan terkicuh lagi merasa benar terus karena saya tidak menyebabkan bukan itu banyak syirik di hati kita syirik kecil meremehkan Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim harus mungkin kita lagi di baring lihat TV ada apa itu dakwah kita lihat bagus terus kita istighfar terus kita sadar kenapa aku sambil tiduran melihat televisi benar kalau ada tamu aku bangun duduk grafikan baju kalau merasa dilihat Allah iya salah bangun berdoa yang sopan boleh sih sambil tidur saya lagi tidak bicara bukan tidak boleh boleh tapi lebih baik hormat kepada Allah duduklah Allah lihat kita berhadapan dengannya duduk bicara silahkan santun lembut pada Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah berfirman malaku kenapa kalian tidak mengharap kepada aku Allah baik betul hanya bertanya dia tidak marah dia mengapa kalian tidak mengharap kepada aku apakah kalian tidak percaya kepada kebenaran Allah tidak percaya kepada kasih sayang Allah tidak yakin bahwa Allah itu maha pengampun kenapa putus asa kenapa tidak menghadap kepadanya kenapa punya problem tidak minta jalan keluar dari Allah kalau berfirman barang siapa yang bertakwa akan kuberikan jalan keluar segala macam jalan keluar harusnya hasbi rabbi jallallah cukup bagiku Allah segalanya mahafiqualbi illallah tidak ada di hatiku ini yang selalu kuingat yang kuharapkan hanya Allah tidak ada selain Allah tidak muatnya tidak ada tempat bagi yang lain di hatiku Allah yang kuingat selalu itu iman disitu ini Allah bertanya mengapa mengapa kalian tidak mengharap padaku sungguh mengherankan manusia-manusia yang makhluk Allah ini mempunyai kebutuhan tapi tidak mengharap kepada Allah mempunyai problem punya masalah tapi tidak mengharap kepada Allah penyelesaiannya lebih mengherankan lagi yang menghadap yang mengharap dan berdoa kepada Allah tetapi congkak banyak melakukan perbuatan dosa maupun enggan beristighfar itu kesumbungan kecongkaan harus merendah merendah kepada Allah dan rendah hati kepada manusia yang tidak boleh itu rendah diri rendah diri mengkerdirkan diri menghinakan diri dihadapan manusia dihadapan petinggi-petinggi itu yang tidak bisa rendahkan diri kepada Allah rendahkan diri kepada Allah kepada manusia rendahkan hati rendahkan diri kepada manusia tidak boleh rendahkan hati santun hormati semua orang tapi merendahkan diri kepada Allah sampai meletakkan dahi di tanah gitu kita bisa sadar dari sekarang sebelum ajal dunia ini sudah di akhir zaman apa yang dijanjikan Allah semua sudah gejala-gejalanya semua sudah keluar sudah nampak semua perang-perang dunia sudah nampak diambang pintu sudah siap-siap itu negara-negara kuat sudah keluarkan senjatanya semua pertempuran-pertempuran kecil sudah terjadi di belahan bumi tinggal tunggu saatnya menjalar ke seluruh dunia termasuk kita disini insya Allah tidak berat tapi saya bukan nakut-nakuti memang dunia seperti ini Allah membiarkan itu peperangan semua kenapa ujian siapa di pihak yang benar siapa di pihak yang salah siapa yang ditindas siapa yang penindas siapa yang congkak membunuh-bunuh hamba Allah siapa yang menebar kebaikan siapa yang menebar kejahatan siapa yang menegakkan keadilan siapa yang menyebar kezaliman ketahuan semua direkam itu semua memang ujian kalau Tuhan stop itu hidup tanpa perang tanpa penyakit tanpa perang tanpa penyakit tanpa pemilu tanpa pilkada tanpa pilap pilapan tidak ada semua semua damai semua tenang di dunia sana di alam sana surga itu disini tempat ujian dan penyaringan seperti inilah ridok saja memang ini tempat ujian sakit ada peperangankah ada kematian semua itu memang sudah keharusan hidup karena disini tempat penyaringan kemudian ayat 14 tahapan terciptanya manusia ayatnya berbunyi wakot holakokum atwaro itu wakot holakokum atwaro padahal kata Allah kalian mau sumbong apa padahal dia Allah benar-benar telah menciptakan kalian dalam beberapa tahapan beberapa generasi ada dengan cara proses ada tanpa proses ada setengah proses Adam tanpa proses Allah ciptakan Adam tanpa perkawinan tanpa bapak tanpa ibu tanah dipulung-pulung dibentuk-bentuk sudah hidup jalan bisa bicara berambut dan sebagainya tanpa proses sama sekali itu cara Allah ada yang setengah proses Nabi Isa juga tanpa perkawinan tapi ada hamil tetap diciptakan dari praembrio keembrio sampai ke janin dari janin selesai janin baru keluar dari putibunya baru pakai proses dari cil terus tumbuh 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 sampai dewasa tapi proses di perut ibu tanpa proses keadaan di perut ibu tanpa proses sedikit prosesnya dari embryo terus janin tapi tanpa ada perkawinan itu kekuasaan Allah jadi Allah mau bikin sesuatu pakai takdir langsung bisa Allah mau bikin sesuatu melalui sebab bisa manusia ditakdirkan harus menjemput rezeki yang Allah berikan bekerja atau berdagang atau sebagainya petani tapi bagi orang tertentu bisa saja Allah berikan tanpa sebab rezeki-nya datang mencari dia seperti siapa Siti Maryam dia duduk di mihrab dia bukan Nabi ini namanya karamat duduk di mihrab makanan buah-buahan penuh sampai datang itu Imran tanya dari mana ini aku buat ini dari Tuhanku Allah SWT ada itu mujizat buat Nabi kadang sedikit proses kadang tanpa proses kita manusia semuanya Allah yang takdirkan tapi kita harus melakukan proses sebab-sebab Allah yang menyembuhkan penyakit tapi Anda harus berproses ke dokter yang minum obat yang minum apa saja itu namanya proses tapi tetap yang menyembuhkan Allah karena dia memang bikin hafazah perlindungan ini perlindungan sampai kapan dilindungi sampai datang ajalnya dicabut perlindungan meninggal jadi kita gak bisa lepas dari kekuasaan Allah hanya orang yang tidak mengerti dia lepas dari kekuasaan Allah melepaskan diri dari Allah itu orang yang akan susah hidupnya sesat dia yang menciptakan dia yang mau menghidupkan kita ya dia lah segalanya kita menjalankan sebab probat mencari rezeki belajar semua sebab ada ilmu husuli ilmu yang dapat dari Allah ada yang melalui ihtiar kalau mau dapat ilmu husuli ada yang memang sudah ada orang bilang gafrek kalau di hewan itu insting pirasat ada lagi yang memang dengan dekat dengan Allah dapat inspirasi inspirasi orang yang berikan jangan kan kita lebah tawan pun diberi wahyu oleh Allah tawan hewan-hewan diberi wahyu kami berikan wahyu kepada lebah agar memakan sari bunga sari bunga tertentu dengan takeran tertentu di perutnya yang kecil seperti kuku jari kecil nah kelingking makanan tertentu dengan takeran tertentu dari perutnya tertentu tinggal di tempat-tempat yang ditentukan Allah kenungin apa keluar dari perutnya minuman madu sehat obat bagi manusia proses tapi dia di ilmunya ilmu prosesnya khusuli dari Allah pemberian dari Allah bukan dari hasil berlajar ya khusuli namanya seperti itulah satunya saya lupa namanya jadi ada ilmu yang kita berproses kita belajar ada yang memang sudah dapat seperti bayi mengusap matanya itu masih ada kuku kan dia gak begini gini nah itu kan juga Allah yang mengaturnya dan lain-lain seperti itu jadi ilmu kalau orang sebut itu ladun ilmu ladun ladun itu cerita dari khidir seorang hamba dari hambaku aku berikan dia ilmu daripada kami itu bahasa indonesia ilmu laduni padahal itu ladun maksudnya daripada laduni dari bahasa jawa tadi ambil dari kuran ini laduni budaya jawa yang isap itu semua banyak kuran ajaran agama semua dari peperibon ya semua itu budayanya istilahnya dari tasawuf dari tasawuf jadi artinya segala sesuatu itu ada yang harus lewat proses ada yang tidak termasuk jadi bagaimana suka-suka Allah saja suka-suka Allah dan disitulah kita sangat membutuhkan Allah jadi jangan menganggap kalau kita sudah belajar Islam keluar negeri sudah menghafal tafsir hadis dan sebagainya semuanya beres dia tidak juga ada lagi ilmu yang dari Allah disebut ladun itu kalau bahasa Indonesia laduni itu dari Allah itu kita butuhkan itu yang disebut taufik kalau hidayah ilmu yang kita belajar itu hidayah irsyad yang kita minta setiap salat hidinah surat mushaqim itu hidayah taufik dari Allah ladun min indina daripada Allah kata Allah min ladunna daripada Allah tapi disitu kata-kata di bahasa Jawa itu laduni dari ayat ini diambil surat Al-Kahfi itu kemudian yang 15 mengagumi ciptaan Allah ya firmannya alam tarau kaifah halakallahu sab'asa ma'awatin tiba selalu di gur'an itu banyak apa kalian tidak lihat apa kalian tidak lihat onta bagaimana diciptakan ilal ibili kaipah holikot benar-benar orang Arab lihat lontak dari bayi itu maksudnya lihat di sini setiap ada kata-kata lihat di gur'an itu maksudnya teliti pikirkan kan gitu nah sekarang dikatakan apakah kalian tidak lihat tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan tujuh lapis langit berlapis-lapis atmosfer apa gitu fir-fir apa namanya kita tujuh nah itu bagaimana Allah menciptakannya itu kan harusnya meneliti dan berpikir ada lapisan dingin dan seterusnya tak salah berpikir seperti itu kita akan mengenal Allah lebih banyak bila banyak mengenal Allah itu iman akan kokoh hidup akan tenang karena ketika mengingat Allah semua menjadi tenang semua tenang miladun na'ilmah ilmu dari Allah kita berbanyak istighfar astagfirullahaladzim 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 itu kalau senang pagi atau jalan pagi sudah surat subuh itu berzikir melihat alam melihat udara yang bersih merasakan udara yang bersih melihat pohon-pohon yang tersenyum gembira di subuh itu tidak ada polusi pohon-pohon itu senang bersih burung-burung berkecau semuanya senang-senang di waktu subuh alam ini menjadi indah kita pun yang keluar waktu subuh segar rasa hidup kita itu boleh cerita sikit ya saya baca di satu buku itu ada orang itu hidupnya susah selalu menderita dia itu ekonominya baik punya perusahaan pergi ke kantor lihat orang-orang itu gak ada yang beres dia marah-marah di kantor tambah dimarahin pegawainya tampah kacau kerjanya besok datang lagi kacau lagi pulang tapi rumah istri marah anak belum pulang tidak betah dia hidup bosan sudah kemana dia pergi semua susah gimana itu akhirnya dia pergi ke Kiai Kiai saya sudah bosan hidup saya gak kuat lagi sudah kantor orang menggelin semua di rumah megel dimana-mana saya ingin mati saja ini orang pintar ini yang kasih Kiai itu orang pintar di buku itu gak jelas gak disebut orang bagus bukan orang pintar dukun maksudnya bukan orang yang punya hikmah ya sudah kalau mau mati boleh mati aja bisa bikinin air supaya matinya enak gak sakit ya ya sudah pulang dia sampai rumah besok aku mati ya kan mati ini minum supaya mati enak karena dia mau mati kata-kata yang ngasih kamu tinggalkan pesan baik dulu tinggalkan pesan baik tinggalkan pesan jadi besok mau mati jadi pagi-pagi udah bangun karena mati kan biasanya bangunnya siang pagi udah bangun sebelum subuh buka jendela dia huruf udara menikmat ya enak dia gak pernah menghirup udara pagi yang siang udah polusi kok enak ya dunia ini bagus juga sedang ini kok alam bagus sebenarnya dia gak pernah tau itu dia tau ini udah polusi udah suara mobil suara bemo suara apa terus aku berarti jadi aku meninggalkan pesan baik untuk keluarga ini jadi kenang dia pergi ke dapur bikin sarapan bikin teh bikin kupi bikin susu buat anak makanan sarapan lah apa roti apa goreng nasi gak tau lah dia bikin lah pokoknya taruh di meja rapi semuanya bersih sudah siap istrinya bangun anaknya bangun kaget bapak ini kenapa jadi begini dia gak tau jadi sepirang bapak udah berubah ya jadi baik dapat hidayah makan lah mereka semua senang banget karena dia senangin pada dateng ciumin itu bapak anaknya istrinya semua puluh cium terus dia bilang kok aku mau mati baru pada baik baik semua orang rumahnya udara juga segar sudah pergi kantor dulu karena mau mati dibayarin dari satpam dia ajak salaman gimana pak baik anak-anak baik semua baik bos baik semua semua disapa satu-satu orang itu kerja rapi aneh ini udara tadi enak orang di rumah baik di kantor juga ini orang baik karena orang di kalau disapa gitu dihormati itu kan dia alas kerja baik kalau dimarah-marahin rosak semua udah bingung dia pulang udah dibukain pintu semua itu udah rapi itu di kantor pulang ke rumah sambil rumah istrinya mananya nunggu depan rumah cium tuh kok enak ya istrinya nyambut anak-anak nyambut ini kenapa musim mati gak jadi ya gak jadi dia balik ke rumah yang ngasih air tadi udah pak saya gak jadi mati pak ini airnya nih tapi udah saya minum separuh pak gak apa-apa itu air biasa kok jadi kenapa ini berubah dia dulu yang berubah dia berubah karena yang mau mati dia akan meninggalkan baik dia mulai bangun pagi mulai bangun pagi kan hilang sumpuk bangun siang sumpuk di batin terus dia udah hilang bencinya keluarganya kan dia bikinin sarapan nah keluarganya diperlakukan seperti itu ingin membalas baik biasanya dibentak-bentak orang kantor begitu juga jelas ya apa yang dapat dari cerita ini sesuatu kita akan berubah karena jadi kita sendiri yang berubah dia ikut berubah jadi dia itu sebenarnya melakukan reaksi dari aksi kita apakah ini anda kaitannya dengan aku aku tergantung perasangkahan laku itu jadi reaksi dari mereka dari pegawai itu dari orang rumah dari aksi kita cuma kita gak sadar nih yang mana dulu yang membuat aksi ini nah itu yang belum tentu bisa aksi itu dari orang rumah dia bikin reaksi marah-marah tapi setelah orang rumah berubah dia berubah orang rumah berubah jadi bisa dua-duanya jadi aksi reaksi aksi reaksi tapi yang mulai yang mana itu gak masalah sebenarnya asal yang salah satu merubah duluan tapi juga dilihat orangnya kalau orang yang mau nundukin kita berubah karena niatnya lain memang mau nundukin itu susah juga yang ini ngalah duluan malah ditambah di tekan jadi lihat kalau semuanya serta baik gak masalah itu ngalah duluan ke ini ini ngalahnya terpaksa karena mau mati tapi akhirnya jadi baik dua-duanya itu kan yang terjadi semua aksi dan reaksi ini kasar ini bales lagi ini kasar terus begitu gak habis karena yang mulai memang salah satu tapi yang mulai berbaiki mulai salah satu juga kalau aksi reaksi aksi reaksi gak habis sampai mati dalam keadaan begitu saling benci ya itu cerita banyak artinya itu perbuahan jadi aksi ini aksi baik ini yang dia lakukan karena dia mau mati dia bikin baik reaksinya juga baik gitu tapi siapa mau memberikan duluan itu lah dia gengsi ya berat juga terus itu sudah subuh tadi kita cerita dia bangun pagi itu kan segar rupanya dunia ini enak kok mau nyenangkan gitu kan pagi dia basah bangun siang semua sudah pusing makanya itu ada doa di berit latif pagi-pagi itu sambil senang pagi ya Allah mataku memandang alam ini ku menyaksikan kebesaranmu alam ciptaanmu daun-daun yang hijau bunga-bunga yang lumbuh berwarna-warni kan burung-burung yang berkicau bertasbih kepadamu alam ciptaanmu begitu anggung begitu besar begitu indah la ilaha illallah la ilaha illallah terus bersaksi dia bersyahadat melihat ciptaan Allah terus dia kata anna ka anta Allah sungguh semua ini adalah ciptaanmu semuanya engkau lah Tuhan la ilaha illallah tidak ada Tuhan lagi selain engkau wahdakah hanya satu-satunya kamu la syarikat tidak ada yang sekutu yang sama denganmu dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul nah itu pagi-pagi sudah bersyahadat syahadat itu harus diperbarui terus sampai jam berapa baik kemudian ayat 16 bulan pernah bersinar ini sudah berapa minggu tapi ini penting tapi ini ayat mu'jizat ini untuk pemuda-pemuda mahasiswa pemudi semua harus kita berikan ini ada ayat mu'jizat itu ada berapa banyak jadi mu'jizat Al-Quran untuk orang Arab zaman dulu itu sastra tapi mu'jizat untuk kita sekarang juga ada supaya kita beriman kepada Quran bentuk ilmiah salah satunya ini ini di surat ini juga surat Nuh masih nomor 16 wajah ala al-Qamar wajah ala al-Qamar wajah ala al-samsa si roja subhanallah allahu akbar la ilahilallah ucapkan subhanallah nanti kata Allah aku ciptakan bulan ada cahaya ada cahaya coba lihat wajah ala al-samsa si roja dan aku bikin matahari lampu bersinar punya cahaya kalau ini ada cahaya berarti pantulan dari sinar matahari 14 abad yang lalu 14 abad yang lalu siapa bisa tahu seperti ini bahwa bulan disinari dari sinar matahari dia gak bilang bulan lampu tapi matahari dikatakan lampu berapa ayat ini yang seperti ini banyak dikuatkan lagi oleh surat ayat 12 surat 12 al-isra' di bulan rajab orang baca surat al-isra' semua sebelum subhanallah subhanallah apa itu sebelum ayat itu asra bi'abdihi laylan di atasnya wajah al-layl wal-nahara ayatain aku ciptakan malam dan siang dua lampu tapi di terjemahan quran kita selalu dibuat ayat juga terjemahnya ayat juga arti ayat itu mercusuar ayat itu semacam dadin tapi disini ayat disini adalah dua ayat yang disebut ayat layel dan malam matahari dan bulan pamahona ayatan layel tadi matahari bersinar bulan bersinar ayat yang tadi turunnya belakangan dari al-isra' nyal-isra' bilang ku lihat dua lampu siang dan malam kemudian ku hapus lampu malam jadi hapus ini maksudnya apa ku padamkan jadi bulan tadinya bersinar dipadamkan ini 14 sahabat lebih yang lalu mana ada orang tahu bulan pernah bersinar ini nabi menyampaikan bulan pernah bersinar kemudian Allah padamkan karena kalau bulan bersinar matahari bersinar habis sekian jam cahaya matahari tenggelam matahari bulan bersinar lagi jadi tidak ada malam siang terus berarti gak boleh ada manusia angus manusia kalau ada 24 jam panas terus sebulan dua bulan angus jadi asap semua manusia nah kalau tidak ada siang malam saja dipapus dua-duanya dipadamkan dua-duanya kita beku jadi es jadi ada siang ada malam pertama untuk kehidupan manusia stabil habis panas terus adem panas adem dan disebut dalam Quran ini supaya ada hari kalau gak ada malam mana ada hari kemis, hari, jumat tidak bisa ada hari karena ada siang ada malam ada hari satu hari 24 jam itu ada minggu ada bulan ada tahun tahu kita kapan hari puasa kapan lebaran semua ada tanggal jadinya kalau gak begini mana bisa ada tanggal kalau dua-duanya menyala atau dua-duanya padam ucap apa kagum kepada Allah maha besar kita ucapkan apa subhanallah lagi-lagi subhanallah subhanallah Allahuakbar la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada pencipta matahari dan bulan selain Allah tidak ada pencipta kita, pencipta alam ini selain Allah hanya orang yang buta yang tidak beriman kepada Allah buta pikiran buta mata hati melihat bulan matahari gak pernah berpikir siapa yang bikin kemana itu pikiran melihat atau tidak paham itu yang dinyanyikan oleh bimbo itu melihat tapi tidak mengerti mendengar itu itu yang dimaksud itu kalau setiap orang melihat matahari bulan itu pasti kenal Allah sudah tidak selain Allah gak mungkin bisa bikin bulan bikin matahari tapi lagi panas yang ada tubuh gak bisa bikin matahari panasnya kayak apa jadi bukan-bukan manusia siapa kalau bukan manusia tidak ada lain selain Allah dan tidak ada buku-buku agama apapun menyatakan aku pencipta matahari dan bulan Allah yang menyampaikan aku yang menciptakan itu tadi ayatnya sudah ada dan diceritakan lagi pernah bersinar kemudian kupadamkan kurang-kurang bukti apalagi adanya Allah ini yang sudah beriman kenapa setengah-setengah beriman tidak bisa disangka lagi Allah itu ada dialah pencipta segalanya dialah Tuhan satu-satunya yang sudah beriman jangan setengah-setengah konsistenlah betul-betul beriman kepada Allah apa yang dia katakan semua menjadi benar karena apa yang diucapkan di Quran ini semua menjadi fakta sebentar lagi kita wafat akhirat fakta kita hidup di akhirat fakta nanti surga neraka fakta fakta mau apa yang menyampaikan ada akhirat itu dia yang bikin matahari dan bulan kemampuannya tidak terbatas kebisaannya tidak terbatas kekuasaannya tidak terbatas ilmunya tidak terbatas ilmu yang diberikan kepada kita manusia sedikit kalau orang menemukan ini mobil pesawat terbang menemukan teknologi itu semua ciptaan Allah listrik oleh yang bikin Edison menemukan semua video rekaman segala macam itu Allah yang buat sekarang itu kakek moyang kita yang sudah meninggal itu yang soleh-soleh yang baik-baik itu mereka melihat itu televisi kita itu ditayangin itu riwayat kita kita lagi ngapain ada di mereka nonton itu mereka berbuat baik mereka senang di alam sana semua teknologi itu bikinan Allah yang diberikan kepada manusia itu rendah Allah sendiri lebih punya daripada ilmu dia bisa merekam seluruh hati yang dibuat tanah nah itu dia yang bikin semua ilmu semua penemuan-penemuan manusia itu pesawat semua Allah yang mentahdirkan dia menciptakan bahannya semua tidak ada sebutir apapun di kendaraan itu di mobil itu di pesawat itu yang bikinan manusia tidak ada manusia hanya membentuk rakit bendanya semua ciptaan Allah masih tidak percaya lagi buta kalau percaya mari kita syahadat bismillahirrahmanirrahim ashadu allah ilaha illallah saya yakin saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada pencipta alam semua apapun selain Allah dia lah Allah yang menciptakannya dan dia lah yang melantik Rasul Muhammad salallahu assalamu ashadu Allah yang menyampaikan Al-Quran ini yang sesuai dengan fakta terbukti benar Al-Quran ini satu kata pun tidak pernah ada yang salah ini baru satu dua ayat insyaAllah ada waktu kesempatan kita akan berapa puluh ayat mujizat yang seperti ini tolong direkam itu ya ayat isra' 12 padamkan bulan di surat Nuh 16 kalau menyebut matahari bersinar dan bulan disinari Allahu akbar subhanullah sodakallahul azim benar firman Allah benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad benar ini Al-Quran dari Allah benar Al-Quran ini firman Allah dan mujizat fakta menunjukkan begitu dia benar terbukti kebenarannya masih banyak lagi ayat-ayat seperti ini seolah ada waktunya nanti kita bahas lagi bagaimana di bawah laut ada arus itu Quran profesor itu di London dia itu masuk islam karena baca ayat itu bahwa di bawah laut ada arus sujud dia langsung dari mana Nabi Muhammad tahu di bawah laut ada arus murid bukel orang Perancis dia itu masuk islam baca ayat Nur 40 banyak lagi gunung itu pasak bumi wal jibal autada apa artinya gunung itu paku bumi pasak jadi yang nampak ini tudungnya akarnya menghujam ke dalam tanah kenapa di pantek bumi ini kalau gempa supaya gak hancur subhanallah itu Al-Quran semua sesuai dengan fakta Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah fakta boleh cari kesalahannya siapapun boleh cari tidak bisa menemukan Prof. Mouris Bokel juga pertama dia belajari kali-kali dia menemukan kesalahan tidak ada dia lihat semuanya benar sesuai dengan fakta sesuai dengan yang pengetahuan masuklah islam dia menjadi alim karena dia beriman dari proses pencarian yakin betul dia dengan islamnya jadi sekali lagi seperti saya sampaikan beberapa kali kitab kita itu alam dunia ini kitab kitab tawhid di mana usah belajar mengenal Allah alam lihat lihat jeruk bergantungan lihat durian bergantungan durian nanas salak semua dikasih duri dilindungi agar tidak dimakan hewan Tuhan ciptakan durian nanas salak buat hambanya manusia supaya manusia memakannya ingat kepada Allah pun tidak mengucapkan Alhamdulillah pun jarang sebelum ditelan pemakanan itu buah itu dibaca dulu dari mana dari pohon kenapa dikasih duri dilindungi untukku oleh Allahku istighfar kalau tidak pernah mikir begitu sudah berapa ton nanas dimakan kelapa tidak mikir itu bagaimana air merambat ke atas dari tanah tidak ada pompa tidak ada pipa putus-putus lidi kelapa itu naik merambat ke atas sampai di atas ditahan airnya ditahan air kelapa itu dibungkus daging kelapa tempurung supaya tempurung kalau dibanting dari atas tidak pecah dikasih serabut apa itu gendak alam alam tidak punya gendak itu gendak Allah menciptakan untuk kita kenapa tidak terpikir berpikir seperti itu itu zikir kita lihat ya Allah luar biasa ciptaan buah kelapa ini ya Allah nanti bulan puasa buka puasa air kelapa pakai sirup ya Allah terima kasih ya Allah syukur itu mata ini melihat kebesaran Allah kemudian Alhamdulillah kalau merasa kurang tidak pernah bersyukur astagfirullah ya Allah ampun ini aku karena kurang bersyukur kepada begitu tidak pernah luput hubungan dengan Allah itu apapun yang kita lihat ingat Allah penciptanya orang melihat lukisan lukisan siapa ini Remran uh hebat hebat dia beli mahal-mahal itu dia lukis apa lukis gunung lukis manusia yang bikin gunung yang bikin manusia dia tidak kagumi aneh yang bikin Remran juga dikagumi ini Bang Lukola bisa ngelukis nah itulah mata yang harus beriman mata dulu sambung mata kepikiran mampu dia beli itu lukisan apa itu gambar Mona Lisa yang bikin Mona Lisa itu kagumi baru bukan lukisannya menciptakan orangnya itu memang gampang menciptakan manusia tulangnya luar biasa ada engsel-engsel kalau sendok itu nggak bisa begini tangan jari saya kalau TV lihat bisa menggenggam bisa menggenggam luar biasa ada ruas-ruas disini tulang juga nggak macam besi pinggang di atas ruas-ruas jadi kita bisa ruku bisa ruku tapi ini kan seperti baut-baut itu di tempel-tempel tidak melejit keluar itu lepas dari urat yang mengikatnya subhanallah bisa ruku bisa ditekuk robot dibikin oleh manusia tapi nggak bisa kayak gitu yaudah nggak bisa bicara nggak bisa apalah gaulah nggak ada apa-apanya isinya juga besi-besinya semua itu bikinan Allah juga manusia yang bikin robot itu menggunakan otak berpikir otaknya juga bikinan Allah tidak ada illallah hanya Allah Allahu Akbar Allah segalanya sadarlah kita menuhankan Allah ketuhanan yang maha esa disini semua orang harus bertuhan pada dasar pertama Pancasila ketuhanan yang maha esa berarti semua penduduk harus bertuhan begitu berarti Tuhan ketuhanan yang maha esa penduduk Indonesia harus bertuhan begitu kita nggak boleh main kata-kata semua tanpa diamalkan teriak-teriak Pancasila tapi tidak bertuhan bohong lagi itu harus bertuhan itu dasar pertama dari apa Pancasila itu banyak kalau kita mau lihat alam ciptaan Allah itu menagumkan luar biasa apapun yang kita lihat nampak jelas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini juga bagian dari ma'rifatullah mengenang Allah tapi ini khusus di rajab ramadhan kita istighfar itu setiap hari kapan saja di bulan apapun tapi di rajab dan ramadhan diperbanyak rajab dan syaban diperbanyak istighfar terus astagfirullah azim kita baca kita beristighfar lagi bukan membaca istighfar tapi beristighfar kalau membaca saja belum itu hatinya beristighfar tapi hati dan pikiran beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk kita dan ibu bapak kita minta mohon diampuni dan disayangi dan diterima taubat kita mari tiga kali kita baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma ghafir li warhamni waliwalidayah watup' alaya Ya Allah, ampuni dosa-dosaku Sayangilah aku, juga ayah dan ibuku Dan terimalah taubatku Amin Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zain Al-Hadi Dalam tema kita tentang istighfar, permohonan ampun Dan nanti di jeda, kami akan jeda sejenak Dan di sesi yang kedua kami akan buka pertanyaan bagi anda Di line telepon 021-845-1512 Bagi anda yang ingin bertanya, kami sarankan untuk menggunakan nomor telepon Karena jalur SMS maupun WhatsApp untuk sementara masih dalam perbaikan Atau berada dalam gangguan teknis Jadi kami sarankan untuk bertanya di line telepon 021-845-1512 Kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton!